Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat perjumpaan untuk yang kedua kalinya Sekalian bersyukur pada kesempatan hari ini Kembali bertemu dengan saya Raktama saya Yudh Syafi'i Guru Bidang Sudi Berdekaan Agama Islam dan Bidang Budi Hari ini di pertemuan yang kedua Masih dalam pembahasan berkait dengan masalah Asma'ul Husna Kita kenal pada saat pertemuan Asma'ul Husna'i pertama Bahwa Asma'ul Husna'i itu adalah nama-nama Allah yang baik Yang tentunya bukan hanya sekedar kita hafalkan Tapi ada hikmah yang bisa kita pelajari dan ambil Dari nama-nama atau Asma'ul Allah yang ada Sekarang kita masuk kepada poin yang keempat Ini Asma'ul Husna'i atau nama Allah yang baik Dengan nama Al-Makim Tulisannya Al-Makim seperti ini dalam bahasa Arab Artinya Maha Kokoh Maha Kokoh ini bahwa Allah adalah tidak tertanding Oleh siapapun Dan itu harus kita yakini sedalam-dalamnya Karena itu adalah merupakan Tauhid bagi kita Rumah Islam Jadi siapapun Pemenuk agama Islam Tua, muda, kecil, dewasa Ketika kita meyakini secara Tauhid bahwa Allah itu adalah Maha Kokoh Artinya bahwa Allah itu adalah tidak tertandingi Kalau ada yang mengatakan bahwa Allah itu adalah yang menandingi Kita menanyakan keimanan kita Sejauh mana keimanan kita itu Baik, dari artinya Saya berharap Al-Alaikum semua memahami Bahwa Al-Makim itu adalah Maha Kokoh Sesuai dengan firman Allah SWT Artinya sesungguhnya Allah SWT Maha Pemberi Rizki Dan Allah memiliki kekuatan yang maha Yang tidak tertandingi oleh makhluknya Kita paham bahwa kita manusia adalah makhluk Yang menciptakan Dan Allah adalah khalik yang mencipta Jadi antara khalik dan makhluk Ada strata yang jauh Makanya Kita berharap Dengan pemahaman yang pertama Bahwa arti Al-Makim yang Maha Kokoh ini Sebagai umat Islam Harus Betul-betul menempatkan Allah itu pada tempat yang pertama Kemudian kekokohan Allah itu tidak tertandingi dengan Pemahaman yang merujuk kepada firman Allah Yang terpera dalam whiteboard Kemudian yang kedua Yang kita bisa ambil hikmah dari Asma'ul Husna Al-Makim Ini adalah Yang pertama Kalau kita pahami bahwa Allah itu Maha Kokoh Merujuk kepada kita Kembali kepada diri kita Bagaimana kekokohan Allah itu Berimbas kepada kita sebagai makhluknya Terutama bagi mereka yang memenuhi agama Islam Yang pertama adalah hikmahnya menghubungkan sikap kokoh dalam pendirian Sikap kokoh dalam pendirian Tidak terombang ambing Tidak mudah terpengaruh Oleh Apapun yang dapat berubah sikap kita Terutama dalam persoalan Tauhid Ketika kita meyakini adanya Allah Maka dari awal sampai akhir Sampai maut Memisahkan kita tetap Kita katakan bahwa Allah adalah Hada dan Maha Kokoh Dan tidak ada tanggungannya Kemudian yang kedua Hikmah yang bisa kita ambil dari Kata Al-Makim Dalam asma'ul Husna Kita adalah melaksanakan perintah Allah SWT Perintah yang wajib kita laksanakan Perintah yang sunnah pun kita laksanakan Karena Kita punya Mediasi penghubung Yang jelas Yaitu adalah Nabi dan Rasul Nabi dan Rasulah sebagai penghubung Apa yang memenuhi syariah Allah Kemudian Diajari oleh para Nabi dan Rasul yang kita kenal 25 Nabi dan Rasul Ditutup Oleh yang Nabi kita Muhammad SAW Yang beliau Menyampaikan syariah Allah Kepada para umatnya Makanya Ada perintah Allah Dan juga ada sunnah Rasul Sunnah Nabi Yang perlu kita pelajari Karena tidak semua Syariah Allah kita sudah pahami Dengan bahasa yang begitu Sumpah ke dalam Al-Quran Tetapi Ada penjelasannya Yaitu Nabi dan para Rasul Yang sudah diputus oleh Allah SWT Dan kita adalah Mengikuti Nabi Muhammad SAW Sebagai Nabi penutup Atau Nabi yang ke-25 Kemudian yang terakhir Hikmah daripada al-matiin adalah Rendah dihadapan Allah SWT Kita Hikmah yang ketiga Rendah dihadapan Allah SWT Ini satu keharusan Kita makhluk yang diciptakan oleh Allah Sedangkan Allah adalah Sang Khalid Kita bisa merendahkan diri kepadanya Tetapi tidak juga rendah kepada sesama kita Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad Sebagai umat Islam Tidak diperintah oleh Nabi Dan juga diperintah oleh Allah itu Untuk rendah kepada sesama Tidak boleh kita merendahkan diri Ada warangan agama Untuk merendahkan diri kita Di hadapan makhluk Allah yang lain Tetapi yang wajib kita merendah itu Adalah di hadapan Allah Buat apa kita merendahkan diri kita Kalau kita bakal diinjak-injak Jadi Memperkokoh dalam pendirian Itu adalah satu keharusan Sehingga kita Tidak diinjak-injak oleh orang lain Kita punya Punya Sesuatu yang Dapat kita Pertanggungjawabkan Kepada orang lain Karena kita diberikan kelebihan Agar Allah SWT Ini yang pertama Kemudian yang ketiga Yang kelima Dari yang keempat Asma'ul Husna Kemudian sekarang yang kelima Allah mempunyai Asma'ul Husna Kata-kata yang baik Yaitu adalah Al-Jali Al-Jali Asal katanya Daripada Jama'at Yujami'u Jama'atan Artinya adalah Menumpulkan Atau Mempersatukan Apa yang bisa kita ambil Dari kata Asma'ul Husna Yang artinya Mengumpulkan Dan mempersatukan Kita tahu Bahwa Allah SWT Kata-kata yang akan menumpulkan kita Dan mempersatukan kita Di padang mahsyat Ketika tiupan Sangka kalah yang pertama Oleh Oleh Malaikat Isrofil Semua Dibumi Hemuskan Dibinasakan oleh Allah Apapun Apapun makhluk yang Allah Ciptakan Akan binasa Pada tiupan Sangka kalah yang pertama Dan pada tiupan Sangka kalah yang kedua Dibangkitkan kembali Manusia dari zaman Nabi Adam Sampai zaman Jabawi Understand? Ya benar-benar Faham ya Dari zaman Jabawi Juga sama digumpulkan Ketika kita meninggal Sampai nanti Akhir zaman Kita digumpulkan oleh Allah Di satu tempat Yang namanya Padang Mahsyat Itulah yang disebut Dengan Al-Jami Allah mempunyai Asma'ul Husna Katanya baik Nama yang baik Mengumpulkan Dan mempersatukan Allah mengumpulkan Dan mempersatukan kita Kelab di dalam Padang Mahsyat Untuk dimintakan Pertanggungjawabkan Pertanggungjawabkan Dari amal-amal kita Sampai sini Saya kira paham Anak-anakku sekalian Jadi Asal kata Daripada Al-Jami Adalah Jama'ah Yujami'u Jama'atan Yang artinya Mengumpulkan Dan mempersatukan Kemudian Hikmah yang bisa kita ambil Hikmah yang bisa kita ambil Daripada Asma'ul Husna ini Adalah Yang pertama Menyiapkan Begal diri Untuk kehidupan Kekal Abadi Kelab Dan akhirat Kita Hidup di dunia Adalah sebagai Persinggahan Dunia Dunia itu adalah Persinggahan yang pertama Masih ada tahapan-tahapan persinggahan lagi Yang bakal kita hadapi kelam Ketika kita hidup di dunia Tentunya Allah membelikan deadline kepada kita Limit umur kepada kita Kapan kita meninggal Kemudian kita masuk kepada Alam berikutnya Yaitu Alam bergur Ada nanti Alam berusaha Dan Pada akhirnya nanti Alam Kita dibangkitkan kembali Di satu tempat Yang namanya Padat Masyar Seperti Apa yang Kita bahas Pada saat Materi keempat Ya Di Asma'ul Husna Yang bernama Al-Mati Kemudian Yang kedua Hikmah dari Al-Jami ini Manusia sebagai Kholifah Kita Makhluk yang Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagai Kholifah di muka bumi Allah Membebankan kepada Seluruh makhluknya Tidak berani untuk Menjadi Kholifah di muka bumi Bahkan ketika Allah Memberikan amanat Kepada para gunung Memberikan amanat Kepada para malaikat Memberikan amanat Kepada makhluk Yang lain Mereka enggan Dan mengatakan Tidak sanggup Dan Kesanggupan itu Ada pada Manusia Maka Disebut dalam Al-Quran Bahwa manusia itu Adalah Kholifah Di muka bumi Sebagai Pemersatu Semua Yang Allah Ciptakan Dari tumbuhan Dari binatang Disatukan oleh Manusia Diberdayakan oleh Manusia Lalu kemudian Diambil manfaatnya Oleh manusia Kemudian yang selanjutnya Selain Bahwa manusia itu Sebagai Kholifah Tujuannya adalah Pemersatu Yang kedua adalah Penggerak untuk Menciptakan harmonisasi Dalam kehidupan Tadi saya sudah sampaikan Harmonisasi itu Adalah Saling Ketergantungan Ada Simbiosis Mutualisme Dalam bahasa Biologi Seperti itu Jadi ada Korelasi Antara Manusia Tumbuhan Dan binatang Yang Allah Ciptakan Untuk bisa Menjadikan Harmonisasi Dalam kehidupan Sehingga Di muka bumi ini Akan teratur Dengan rapi Itulah Manusia Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagai Kholifah Di muka bumi Kemudian yang Keenam Ya Asmawul Husna Ini Nama baik Allah adalah Al-Adru Yang artinya Maha Adil Allah Maha Adil Tidak pilih kasih Dan berlaku bijaksana Kepada siapa Allah tidak Tembang pilih Ya Allah Tidak memberikan Kepada manusia Yang tidak Sesuai dengan Porsinya Makanya Dikatakan Dalam firman Allah La yugallifullahu Nafsadillahu Sahal Jadi Allah Tidak membebani Manusia itu Sesuatu Kecuali apa Yang dia Sanggup melaksanakan Ada dalam Hanis lain Dikatakan Al-Jazad Menjinsil Amal Bahwa perbuatan itu Ganjaran itu Ya bagaimana Dari amal perbuatan ini Yang dia lakukan Ya Kalau Allah memberikan Keputu itu Kalau semakin banyak Amal yang dilakukan Oleh manusia Ibadah-ibadah yang dilakukan Oleh manusia Ya Maka semakin banyak Ganjaran pahala Yang diberikan oleh Allah Subhanallah Itulah kehadiran Allah Tidak tembang diri Tidak melihat suku Tidak melihat bahasa Tidak melihat warna kulit Dan bangsa apapun Selama Selama Memang mereka itu Ya Bertakwa Dan ketakwaan Tingkat ketakwaannya Lebih tinggi Daripada yang lain Maka selama itu juga Ya Allah Menempatkan mereka Pada posisi yang tinggi Inna akramakum Indallahi atkoku Bahwa seungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak memilih kepada siapapun Kecuali yang paling tinggi Ketakwaannya dihadapannya Ini Yang kita pahami Dari makna Al-adru Allah yang mahadir Tidak pilih kasih Beda dengan manusia Ya terkadang kita suka Terbang pilih Mana Yang Kita Anggap Atau kita nilai Memberikan kontribusi yang baik Dan banyak bagi kita Ya itulah yang kita Kulitaskan Itu salah Salah besar Jadi Itu kita gak Menjaksana Kita gak Memberikan Porsi keadilan Pada saat itu Ya Harusnya Bukan Kita membela itu Membelanya benar Bukan membela yang salah Ya Jadi bukan Bukan membela yang banyak Ya Jadi membela yang benar Kalau Sekarang ini kan banyak Dalam kehidupan kita itu Ya para hakim Para pengajaran mereka Ketika Membayar Paling besar bayarannya Ya Yang salah bisa jadi Dibenarkan Yang benar bisa jadi Salahkan Ya Alhamdulillah Jadi kita berharap Kita hindari Sikap Seperti itu Ya Dan kita kembali Merujuk kepada Sikap keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Hikmat yang bisa kita ambil Daripada al-adhu ini Menunggukan sikap keadilan Terhadap bersama kita Ya Tidak tembang pilih Tadi saya sudah katakan Memberikan suatu Sesuai haknya Sesuai porsinya Ya Karena Yang namanya Memberikan sesuatu Dengan porsinya itu Itu yang disebut dengan Adilat Ya Wa ta'u syai'id Fi mahali Jadi menempatkan sesuatu itu Yang terakhir Yang terakhir ada Tidak ada yang mendahuluinya Dan tidak ada yang lebih akhir Daripada Daripada Jazak Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Hikmat yang bisa kita ambil Daripada Asma wa wa ta'ala ini Yang pertama Mengajarkan kita Untuk mengingat kematian Bahwa kita punya batas akhir Manusia Tumbuhan juga punya batas akhir Suatu saat dia akan Mati Ya Kemudian hewan atau binatang Juga Ada batas akhir Suatu saat dia akan mati Ya Kecuali Setelah Allah Yang tidak akan pernah Berakhir Ya Nah ini Untuk mengingatkan Kematian kepada kita Bagaimana kita bisa Beramal lebih banyak Yang menyiapkan Bekal ini kita Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian yang terakhir adalah Memertanggungjawabkan Amal kita di dunia Sebagai bekal Dalam akhir Anakku sekalian Dari pertemuan Yang kedua ini Saya berharap Bisa dipahami Dan kembali nanti Dibuka Halaman 4 Sampai dengan Halaman lam Ya Untuk dipahami Dan dibaca kembali Tugas yang saya Berikan kepada Anakku semua Yang pertama Resapi kembali Dari pertemuan yang pertama Dan pertemuan yang kedua Bahwa Asma'ul Husna itu Allah mempunyai 99 nama yang baik Yang kita pelajari Tidak semuanya Hanya beberapa saja Dari Asma'ul Husna Ya Dari Poin per poin Yang sudah saya sampaikan Di pertemuan pertama Sampai kepada 7 Asma'ul Husna Ya Ini dipahami Kembali artinya Secara baik Ya Kemudian Hikmahnya juga Dihambil Ya Difahami juga Agar Ini menjadi Barometer Untuk kita Bisa berintrospeksi diri Bermuhasabah diri Ya Dan Untuk tugasnya Saya sampaikan Kepada anak-anakku semua Ya Tolong nanti Pada halaman 7 Sampai dengan Halaman 8 Ya Ini Di Isi tugasnya Kemudian Sampaikan kepada saya Ya Isinya saja Ya Sampaikan kepada saya Dan insya Allah Nanti Kita akan menjadi Penilaian dalam Bakti yang pertama Ya Sebagai Nilai kalian yang Secara akumulasi Nanti Akan saya Sampaikan pada saat Penilaian tengah Sementer Atau BDS Ya Demikian pertemuan yang kedua Bila itu Fikul Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati